Pada soal ini terdapat suatu kumpulan data tunggal yang dimana kita akan menentukan kemiringan dengan menggunakan kuartil. Koefisien kemiringan dengan menggunakan kuartil kita punya rumusnya adalah Koefisien kemiringan itu sama dengan K3 saya kurangi dengan 2 kali K2 lalu saya tambahkan dengan K1 Lalu saya bagi dengan K3 saya kurangi dengan K1 Nah pertama-tama disini kita akan menentukan nilai dari K1 Yaitu kita lihat dulu disini jumlah datanya atau banyak datanya ini adalah N sama dengan 10 N sama dengan 10 ini merupakan bilangan genap namun tidak habis dibagi 4 Maka untuk posisi dari kuartil pertama itu adalah data ke N tambah 2 yaitu sama dengan data ke 12 lalu saya bagi dengan 4 Maka hasilnya disini adalah data ketiga Kita lihat data ketiga pada soal ini adalah sama dengan 35 Sehingga kita tulis K1 nya adalah 35 Nah selanjutnya kita lihat untuk K2 itu atau nilai tengah Yaitu adalah data ke N per 2 yaitu sama dengan data ke 5 Lalu saya tambahkan dengan data ke N per 2 tambah 1 berarti disini X6 atau data ke 6 Lalu saya bagi dengan 2 artinya nilai rata-rata antara data ke 5 dan data ke 6 Disini kita lihat data ke 5 dan data ke 6 masing-masing adalah 55 dan 70 Sehingga disini untuk K2 kita peroleh 55 tambah 70 Lalu saya bagi 2 hasilnya ini adalah 62,5 Dan yang terakhir untuk nilai K3 disini saya tuliskan K3 sama dengan Ini adalah data ke N sama dengan 10 berarti disini 3 N tambah 2 per 4 Maka disini saya tuliskan data ke 32 lalu saya bagi 4 atau ini adalah data ke 8 Maka kita peroleh kita lihat disini data ke 8 adalah sama dengan 70 Sehingga kita tulis K3 nilainya adalah 70 Nah dari sini dapat dengan mudah kita masukkan nilai koefisien kemiringannya dengan menggunakan kuartil Yaitu sama dengan disini saya tuliskan K3 yaitu 70 Saya kurangi dengan 2 kali 62,5 Lalu saya tambahkan lagi dengan K1 yaitu 35 Lalu saya bagi dengan K3 kurang K1 yaitu 70 kurang 35 Nah disini untuk pembilang di atas itu hasil penjumlahannya adalah sama dengan negatif 20 Adapun yang dibawah 70 kurang 35 yaitu sama dengan 35 Nah disini kita peroleh negatif 20 per 35 kita desimalkan Hasilnya adalah negatif 0,5714 Oke teman-teman kurang lebih seperti inilah jawabannya Sampai jumpa di soal selanjutnya